Selamat pagi, saya Ale daripada channel Alefilm. Hari ini saya mau bahas dua perbezaan antara sound recorder daripada Sony PC-MM10 dan juga the famous Zoom H1. Mana satu yang terbaik untuk anda pilih. Waktu saya beli Sony PC-MM10 dulu karena banyak review mengatakan ini adalah salah satu sound recorder terbaik, compact, kecil. That's why saya beli Sony PC-MM10 yang ini. Kenapa saya ada satu lagi, Zoom H1. Zoom H1 adalah satu produk yang paling banyak orang guna, especially untuk bedding. Review pun banyak orang buat review. Kalau Sony PC-MM jarang orang buat review, ada pun di luar negara untuk Malaysia, mungkin saya. Sebelum ini saya sudah buat review tentang Sony PC-MM10, so siapa yang belum tengok boleh cek di sini atau di sini. Oke, sekarang kita bandingkan apa kebolehan recorder ini dan kita akan bandingkan sound quality juga. Oke, nomor satu, talking about price, harga, harga sangat berbeza sangat jauh. Yaitu Sony lebih mahal, which is 1000 plus dan Zoom H1 lebih murah dalam kalau baru 400 lebih ringgit. Oke, kenapa saya mempunyai dua ini? Oke, fitur dia dua-dua ada built-in microphone stereo dan juga dia ada built-in speaker juga. Built-in 4GB internal memory card dan juga boleh tambah memory card untuk kedua-duanya. Boleh tambah kalau tidak cukup 4GB, boleh tambah lagi. Dua-dua juga boleh record WAV dengan MP3 format. Dia ada low-cut, ada manual atau auto recording dan juga boleh adjust recording level. Kenapa Sony lebih mahal? Oke, Sony lebih mahal, satu build quality sangat-sangat bagus. Oke, dan dia ada dua line-in untuk microphone, satu dengan line-in. Line-in satu ini adalah untuk DJ board atau mixer. Untuk Zoom H1 juga ada, tetapi Zoom H1 ini cuma memiliki satu line-in. tapi still boleh sambung dekat mixer dengan 3.5mm output jack. Dua-dua pun boleh operate dengan AA bateri. Yang Zoom H1 boleh cuma guna satu bateri. Yang ini guna dua bateri. Dan dua-dua juga boleh connect dengan DC adapter. Yang Sony 3V. Yang ini saya kurang pasti berapa volt. Tapi saya ingat boleh dia ada macam type of charger. So, dua-dua ada tripod mount juga. Oke, standard tripod mount. Oke, so sekarang kita akan pry sound recorder ini. Kedua-dua sound recorder ini. Oke, cara menggunakannya sama. Kita cuma on kedua-duanya. Oke. So, beza dia untuk Sony. Sony dia ada beberapa yang anda boleh pilih. Which is dia ada macam effect. Bukan effect, tapi base dia boleh tambah. Dengan terus terang, saya pakai dua-dua ini. Saya lebih suka Sony sebab sound dia lebih bagus. Yang ini senang digunakan compact. Saiz perbezaan, saiz pun boleh tengok. Satu lebar, satu panjang. Oke. So, sekarang kita akan try sound recording ini. Oke, saya akan letak sini. Letak di depan saya. Oke. 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 So, sekarang kita try. Yang ini saya set 6, 60 dan juga ini juga 60. Oke, saya set 60 kedua-duanya. So, let's recording. Oke. Okay. Okay. Sound check 1, 2. Hey, hey, 1, 2. This is sound from Zoom H1. And this is sound from Sony PCMM 10. Check 1, 2. This is sound from Sony PCMM 10. Dan ini adalah suara daripada Zoom H1. Okay guys. Okay guys. Suara mana yang lebih bagus. Tapi untuk mendapatkan quality lebih bagus. Saya selalu guna Levellian microphone. Sambung di antara dua ini. Okay guys. So, kalau dekat eBay sekarang second hand masih dalam 1,000 ringgit. Susana dapat yang di bawah 1,000 ringgit. Okay. Kalau yang ini boleh dapat dalam 300 ke 400 ringgit second hand. Okay. So, yeah. I think that's all for recording. Dia ada... Oh, one more thing. Talking about button. Button dia untuk Sony semua di depan. Dan senang, sangat senang digunakan. Kalau untuk Zoom, dia ada dekat tepi sini. So, kadang-kadang susah nak tekan juga sebab dia agak dalam. Okay. Kalau yang ini semua di depan. Tapi yang untuk low card apa semua dekat belakang. Sama dengan Zoom H1 juga. Semua button low card. MP3 format. Semua guna button. Dua-dua pun ada line out. Which is boleh monitor sound daripada kedua-dua sound recorder. Okay. Satu lagi untuk instrument recording. Gitar, keyboard atau piano. Normally orang akan menggunakan di Sony PCMM10. Okay guys. So, I hope ini boleh membantu anda. Dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu percuma. Okay, subscribe channel saya. So, thank you for watching. Then, see you guys on next vlogs. Or, atau next review. Okay guys. So, bye.